rawon bumbu pakai bumbu instan bambu Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Halo guys, good morning dari Belga, gue Morgan Selamat pagi, hari ini mama mau bikin rawon bumbu pakai bumbu instan bambu Nah, bahan tambahannya atau bumbu tambahannya itu adalah satu batang serai dan ini ada beberapa lembar daun jeruk dan ini adalah sapi, daging sapi, kurang lebih sekitar 400 gram dan akan kita masak buat menu makan malam kami hari ini karena kebetulan cuacanya dingin, jadi cocok sekali untuk yang berkuah-kuah Pertama-tama, makan rebus Daging sapi ini setengah matang, cuma pakai garam saja sedikit Nanti kita akan rebus setengah matang, setelah itu baru nanti kita masukkan bumbu Kita panasin dulu airnya dan nanti kita hanya tambahin sedikit Nah, biasanya pada saat rebus juga kita masukkan daun jeruk Supaya apa? Supaya dia wangi dagingnya itu, eh apa, daun jeruknya ini sudah meresap di dalam daging Kita campurin aja dua lembar Kalau sudah panas nanti kita masukkan daging Nah, di bumbu rawan ini juga guys, ini ada cara membuatnya tuh, gampang banget kan Setengah kilo daging sapi, daun bawang, 1 batang serai, 4 lembar daun jeruk Nah, lalu rebus daging sapi sampai setengah matang Lalu potong-potong, sisakan air sebanyak 3,5 gelas Masukkan bumbu bambu serai, dan daun jeruk, masak sampai empuk Nah, ini udah dikasih tau tuh caranya Kalau kalian yang mau juga masak pakai bahasa Inggris juga bisa Tuh, ada caranya juga Dan ini cocok sekali dengan cuaca di Belgia yang lagi dingin-dingin semrim gitu-gitu deh ya Dan bumbu-bumbu ini sangat, kalau menurut aku rekomen banget Karena aku udah pernah pakai beberapa kali Dan ini sudah sangat terlihat Enak Ini untuk 4 porsi ya guys Bumbu ini tuh untuk 4 porsi, jadi untuk 4 orang cukup lah Jadi, kita akan masukin dagingnya Masukin dagingnya Kita tunggu Nah, ada yang tanya nih Di Belki itu ada bumbu instan Indonesia nggak ya? Seperti bambu dan ada beberapa jenis bumbu yang lain ya Sebenernya ada, tapi kalau yang bumbu-bambu ini aku harus carinya di Belanda Atau aku titip dengan temen yang pulang ke Indonesia Untuk bawain Jadi kalau di Belgia ini sendiri, aku belum nemuin Mungkin di Anjur pun ada kali ya, tapi kalau di Gen nggak ada Ini dalamnya seperti ini guys Jadi sangat praktis banget Dan nggak bocor ya Nanti ini untuk 4 porsi Sudah setengah matang Kita potong-potong Sesuai selera Oh, masih kita pegang Kalau yang dirawun itu kan kecil-kecil Ini setiap, apa namanya dagingnya Kita akan coba Eh, rebusan yang gaji-gaji Kita akan masukin serai yang gaji-gaji Masukin bambu Dan juga bumbu bumbu Sangat praktis banget Nah, ini adalah simple Kalau kita ambil bagi bambu ini rekor Karena di Belgia ini ada beberapa Ada beberapa bumbu yang Ingredientnya ya Itu nggak ada di sini Jadi, lebih baik kita pakai yang Masukin bumbu Cucuk Apaan kita aduk-aduk Ini kayak Ini kalau nggak salahnya ada Peluknya ya Jadi, di sini nggak ada Uh, sudah kita Biasanya ini sudah mengandung garam Dan bumbu penyedap So, nggak usah terlalu banyak dipakaian garam dan bumbu penyedap Kita akan biarkan Kita akan biarkan Dan nanti ada masukin daging Kita akan masukin Daging yang sudah mematang tadi Kita rebus sampai Dan nanti ada Bermatnya Bermatnya Ini Dan nanti Bermatnya Bermatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!